Intro Nanti kita akan bahas bagaimana Allah memberikan solusi kepada kita semua untuk bersih-bersih tadi Untuk bersih, asal mau aja sebenarnya Jadi, kemarin saya sempat baca buku Buku ini bagus, karangan dokter Mehmet Judulnya Food Can Fix It Food Can Fix It Jadi, kemarin saya sempat dengan beberapa teman-teman ngitung-ngitung Ngitung-ngitung pasien-pasien yang anak online JSR itu Itu total ada 60-an yang sudah hamil Dizinlah dengan kuasa orang gitu kan Apa sih yang dikasih? Ya gitu-gitu aja sebenarnya Yang dikasih maka ya resep yang kunyit, ultimate gitu-gitu kan Suruh minum ini sendiri Tapi kata kuncinya apa? Ketika tubuh dikondisikan Untuk bisa melakukan proses detoksifikasi Dan kita kasih bahan baku yang tepat Maka sebenarnya, gak usah khawatir Dia akan recover sendiri gitu Dia akan bisa memperbaiki tubuhnya sendiri Itu kata kuncinya itu Ya makanya Ilmu kayak begini Atau mungkin hal supernya memang tidak dibahas di dunia Modern saat ini Bahkan di dunia pengobatan, berkedoktalan juga dibahas Kenapa? Ya karena beda konsep gitu kan Saya dulu pernah Waktu ayah saya kena namanya Hematemesis melena Jadi dia, maaf BAB darah gitu kan BAB darah karena makronis luar biasa Kemudian sempat dirawat di rumah sakit Akhirnya Di rumah sakit dia apa? Dirawat sama dokter penyakit Saya pun ngerawat beliau Tapi ada beberapa yang disitu Ini kalau tahu ilmunya sih Kalau gak tahu Ya tempat di impus segala macam Tapi ada beberapa obat yang saya gak mau Saya bilang Saya jangan masukkan itu ke badan Jadi saya tantangan aja Saya akan bertanggung jawab Yang penting saya butuh impusnya aja Saya bilang Ya dengan kondisi beliau seperti itu Impus sudah mulai membaik Jadi Saya kasih dia apa coba? Ada satu tumbuhan Bersanya kalau Anda makan Ini efeknya luar biasa banyak Kolesterol bisa turun Kencing manisnya bisa turun Siap-siap nyatet Biagetis Anda pun bisa hilang dengan itu Insya Allah Terus apa lagi ya? Darat tinggi mah jelas bisa turun Insya Allah Jadi Darat tinggi itu bisa turun Makan kelapa muda Satu hari satu Tiga bulan Asal jangan nyampah Turun Pak Tensinya Pak Kelapa muda itu udah luar biasa Kelapa muda doang Jadi saya kasih beliau ini Tiap hari Tadi Makanan tadi Tanda hati yang tidak tenang Begitu Enggak Sangking kipunya Jadi saya kasih bahan Dan indikator kan Pertama saya lihat BAB-nya berdarah Kemudian Maaf menghitam Karena kalau sudah menghitam Berarti pendarahan bagian bawah Tuh Kalau bagian atas Biasanya merah Seperti itu Teorinya begitu Terus saya kasih tiap hari Tiap hari Sebanyak mungkin Saya kasih itu beliau-beliau Tiap hari Dan subhanallah Akhirnya Hitamnya sudah mulai kurang Kemudian Dia punya Konsistensinya Sudah mulai membaik Akhirnya Bisa recover Bisa recover Yang saya kasih apa? Lidah buaya Lidah buaya Lidah buaya Hanya lidah buaya Dan itu obat wasir juga Orang hemoroid gitu kan Ambe Mosho Kan luar biasa kan Caranya gimana? Ada Saya bikin caranya Di IG Ngomong salah Lidah buaya JSR Hashtagnya Nanti bisa dilihat Tapi secara umum Banyak kok yang Jadi bukan lidah buaya Yang sudah jadi Kemasan gitu ya Bukan Lidah buaya Kalaupun pakai yang kemasan Itu kan sudah bisa Dikasih gula tuh Kasih gula Kasih askorbat Apa segala macem gitu kan Itu kan dicuci lagi Pakai air matang gitu kan Supaya dia clean lagi Bersih lagi Lebih gampang lagi Kalau Bapak ibu beli sendiri Yang masih panjang gede Yang berpuntianak gitu kan Itu diolah sendiri Saya bisa ngolah Biasanya saya Pernah diajaran sama Orang puntianak Cara ngolahnya gitu kan Tapi di IG juga ada Jadi nanti dicuci Nanti direndam sebentar Pakai kapur Air kapur Nanti direbus lagi Selamanya Nanti dia hilang getahnya Itu bisa dimakan Dicampurkan dengan apa Banyak Banyak banget Popingannya Anda bisa bikin Wedang pakai Lidah buaya tadi Dipotong-potong gitu ya Gitu Kemudian Kasih gumput taut Juga boleh ya Atau kasih pandan Juga boleh Terus Anda bukalah Lapaknya Bahasa Ya Seperti itu Jadi Itu pengalaman begitu Jadi Dia sendiri Kalau kita sedikit Ngomong tentang Lidah buaya Jadi menariknya Menariknya adalah bahwa Apa-apa yang Allah ciptakan Di alam semesta ini Itu Dia punya peran Yang sifatnya Multipungsi Contoh Sering saya Sampaikan Tomat misalkan Tomat Tomat itu kan kita tahu Bahwa tomat itu isinya Likopen Salah satunya ya Likopen itu Antikanker yang ada pada Tomat Tapi kalau Anda tanya sama saya Dokter Misalkan ada orang Misalkan Dengan izin Allah Sembuh Setelah makan tomat Tapi tomatnya organik Bukan tomat pesticida Karena kalau ada tomat pesticida Biasanya Pesticidanya lebih Jagoan daripada isi tomatnya Bikin masalah Jadi Kalau Anda tanya sama saya Misalkan Ini tomat ini Apa yang membuatnya Berperan sebagai Antikanker Maka Jawaban saya Semuanya Kita gak boleh ngomong Satu bagian tomat itu aja Gak bisa Jadi Tembakau Tembakau itu sebenarnya Bisa sebagai antikanker Nanti coba di browsing Namanya Define cigar Define cigar Jadi Tembakau Yang di Define Define itu nanti Dibikin nano Selama itu Penelitian dilakukan oleh Salah satunya Oleh teman saya Sangkatan Itu ternyata tembakau itu Ketika dikelola dengan baik Dia justru malah bisa Kita gunakan sebagai Antikanker Bahkan Diolah dalam bentuk Rokok Tapi bukan rokok yang dijual Dia lintingan biasa Tapi dia Asapnya itu mengandung Antioksidan Keren kan Bisa pak Saya pernah nyobain Rokoknya Tapi bukan rokok-rokok Tapi saya memang gak biasa Ngerokok Ngesep sekali Dia udah 6 tahun Jadi kalau batuk pilak Teman saya itu Dia ngerokok Rokok dia ya Dan dia bukan Dia orang doktor Yang mungkin calon profesor juga Dan dia teliti itu Selama sekian tahun Jadi kalau neneknya batuk pilak Udah merokok sama dia Serius Saya bukan rokok disana Jadi Kenapa Ketika tembakau jadi masalah Karena memang Dipisahkan pak bu Nikotiniatarnya Jadi kalau dia masih Dalam komponen utuh Kayak begini Inilah jadi Jadi kalau pengen makan Ini apa nih Seledri Seledri kan Kalau laki-laki gak tau seledri Jangan nikahi Laki-laki yang baik itu Bisa masak Seledri ini kan isinya banyak Termasuk silantro Silantro mungkin mirip-mirip Satu spesies sama dia gitu kan Silantro itu Termasuk salah satu Tumbuhan yang bisa berperan Sebagai Pengikat logam berat Pengikat logam berat Mungkin Anda bertanya Saya dapat logam berat dari mana Kalau Anda punya mood swing Setiap hari Mood swing itu Baperan Kemungkinan besar Anda Terkontaminasi logam berat Saya percaya Coba Coba list dari tadi pagi Berapa bahan kimia yang masuk Sabun Sampu Odol Tanyakan Jadi mood swing itu Salah satu tanda orang yang Yang saya paham Dari sisi ilmu ini ya Salah satu tanda orang-orang yang Terkontaminasi logam berat Ya Yang paling sering terkontaminasi Apa? Perempuan Karena Anda sering pakai Ya Apa? Kosmetik seperti itulah Yang masih pakai sih Baik jadi gitu Jadi Likopen Jadi kalau misalkan kita bicara Misalkan Apa itu namanya? Kunyit Kunyit tuh Pak Misalkan kunyit saja ya Maka sebenarnya Orang-orang yang rutin Mengkonsumsi kunyit Tidak tiap hari sekalipun Sebenarnya Perang pada kunyit itu Luar biasa besar Jadi kalau kita lihat Di penelitian tentang Apa itu namanya? Penelitian tentang kunyit itu Banyak banget Banyak banget Sayangnya Di Indonesia Orang belum familiar dengan ini Coba lihat Reset ultimate yang Saya share itu Sebenarnya itu sudah diteliti Sebenarnya Jadi sekarang itu ada Satu aplikasi Jadi kalau sekarang Zaman dulu kan Kalau kita meliti satu Kita terus pakai tikus Atau manusia Jadi sekarang itu ada Namanya insiliko Insiliko itu Jadi misalkan gini Saya sekarang menggabungkan Antara kunyit, jahe, kayu manis Kunyit, jahe Sama jeruk nipis Sama asem Saya campurkan Dalam satu bank data Di laptop gitu kan Nanti saya masukkan datanya Bukan saya masukin Ada teman saya masukin Nanti ketahuan tuh Anti-oksidnya begini Makanya banyak banget Yang minum ultimate kunyit itu Perubahannya luar biasa Karena itu sudah di-research sebenarnya Cuman saya gak share aja Intro Intro Sub indo by broth3rmax